SMK Negeri 1 Kota Ternate gelar pemulihan OSIS Masa Bakti 2022-2023. Pemulihan OSIS ini sekaligus sebagai bentuk implementasi sekolah SMK Negeri 1 Kota Ternate sebagai pusat keunggulan, yang didalamnya mempraktekan suara demokrasi. SMK Negeri 1 Kota Ternate akhirnya berhasil menyelesaikan proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023. Pemilihan ketua OSIS dilakukan secara sederhana dengan tetap mengkedepankan protokol kesehatan. Pemilihan ketua OSIS ini sudah dilakukan selama 3 pekan, mulai dari penjaringan, visi-misi calon, hingga hari pengumutan suara. Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 Kota Ternate, Rajak Haji Nur, yang dijumpai mengatakan bahwa pemilihan OSIS rutin dilakukan tiap tahun. Namun, ada hal yang berbeda di tahun ini karena SMK Negeri 1 Kota Ternate mampu merealisasikan suara demokrasi sebagai salah satu materi dalam mewujudkan SMK Negeri 1 Kota Ternate sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan ini adalah merupakan suatu pembelajaran demokrasi bagi anak-anak kami. Kebetulan di SMK Negeri 1 Ternate ini kan diberlakukan kurkulum yang baru ini, kurkulum PK ini, juga ada satu materi yang tentang suara demokrasi. Nah, ini menjadi catatan buat kami juga dan ini berlangsung setiap saat. Alhamdulillah, proses pembelian pengurus OSIS ini kurang lebih hampir tiga minggu kami lakukan melalui tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama itu kami melakukan pendaftaran ketua MPK dulu, majelis perwakilan kelas dulu. Setelah itu, kemudian MPK itu melakukan penjaringan untuk mencari kandidat-kandidat yang nanti akan bertarung dalam pembelian pengurus OSIS. Proses pemilihan dilakukan dengan pentahapan, mulai dari pemilihan majelis perwakilan kelas, yang selanjutnya diikuti dengan pencalonan, dengan tahapan pendaftaran, uji kepatutan, sosialisasi atau kampanye, hingga pengemutan suara. Dari empat pasangan calon yang ditawarkan, terpilih pasangan nomor urut tiga, yaitu pasangan Revan Indrasami dan Ilmiwati Muhammad dengan rayaan suara sebanyak 382 suara. Ketua OSIS terpilih yang dijumpai menjelaskan bahwa pihaknya sangat berharap program yang akan dijalankan bisa berjalan dengan baik. Salah satu program unggulan yang akan dibuat adalah melaksanakan pentas seni yang menjadikan dirinya terpilih sebagai ketua OSIS. Salah satu program kerja terbesar kami yaitu pentas seni. Karena yang kami lihat bahwa sebelum-sebelumnya, OSIS-OSIS periode sebelumnya belum melakukan hal tersebut. Sehingga kami rasa bahwa ini adalah salah satu program kerja yang menarik sebagai kami sebagai sekolah pusat keunggulan di Kota Ternate, Pak. Untuk memantapkan semua program yang sudah ditawarkan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas atau MPK mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap program yang dilakukan OSIS. Harapannya semua yang dirancang untuk program siswa ini akan berlangsung dengan baik. Mungkin saya akan menyesuaikan dengan kinerja dari OSIS apa saja kegiatan yang akan mereka lakukan. Karena di sini tugas saya itu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh OSIS. Semoga mereka melakukan kinerja sebaik-baik mungkin agar di sini kita bisa melaksanakan kerjasama yang baik. Pemilihan OSIS di SMK Negeri 1 Kota Ternate cukup dikatakan berhasil. Angka partisipasi para siswa dalam menyeluruhkan suaranya terbilang cukup signifikan. Antusias dari anak-anak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini cukup tinggi. Alhamdulillah dari 946 siswa yang ada di SMK 1 yang berpartisipasi itu kurang lebih 850 orang. Mungkin anak-anak yang tidak hadir saja yang tidak menyampaikan atau menyeluruhkan suaranya di saat pemilihan pengurus OSIS. Pemilihan OSIS di SMK Negeri 1 Kota Ternate ini menjadi catatan khusus bagi pihak sekolah yang saat ini akan siap menjelma menjadi SMK Pusat Keunggulan. Tim Liputan, Gamalama TV